Selamat siang dan selamat datang di acara presentasi Market Space Platform Komersial dan Keuangan Global yang diselenggarakan oleh Alexander Pivovar pada 8 Maret 2022. Selamat siang rekan dan teman sekalian, nama saya Alexander Pivovar dan selamat datang di acara presentasi platform Market Space Global kami. Saya akan membahas fitur dan manfaat utama yang ditawarkan platform. Saya merupakan investor dan juga aktif mempromosikan proyek ini kepada pengusaha, berbagai investor, dan dana swasta yang membahas kemampuan perspektif masa depan dan apa yang ditawarkan dari proyek ini. Hari ini kita akan membahas apa saja yang sudah dimiliki platform tersebut dan apa yang rencananya akan diperkenalkan dalam faktu dekat. Karena banyak yang memahami tujuan umum dari proyek kami diciptakan, dikembangkan, dan dipromosikan, sampai batas tertentu, kemudian dijual, dan keuntungannya didistribusikan kepada semua pemegang saham. Meskipun tidak banyak yang tahu jenis produk apa yang kami buat, serta target pasar, dan apa yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Beberapa bahkan mungkin bertanya, apakah aplikasi tersebut akan diminati? Karena kami berusaha untuk menjual aplikasi dengan harga yang mahal, dengan harga yang sangat mahal. Dan mereka yang baru bergabung dengan kami, benar-benar sangat ingin tahu tentang hal ini. Pertama, aplikasi kami beroperasi di sektor pasar e-commerce. Segala sesuatu yang dijual di internet, baik itu produk atau layanan, disebut sebagai e-commerce. Lihat saja pertumbuhan e-commerce yang mengejutkan dan volume penjualannya dari tahun 2016. Mencatat pertumbuhan tahunan yang berkelanjutan dengan peningkatan lebih laju di tahun-tahun setelahnya. Sampai hari ini, jumlahnya sudah mencapai 5,6 triliun dolar secara global. Dan pasti jumlahnya akan terus meningkat. Hampir semua orang menggunakan e-commerce saat ini. Misalnya mulai dari memesan makanan, bahan makanan, hingga membeli pakaian, baju, dan produk lain-lain pun di internet juga. Jadi, oleh karena itu, aplikasi kami memang berada di jantung sektor pasar ini yang tersebar secara global di berbagai belahan dunia. Hari ini, saya juga ingin membahas merk-merk yang lahir di tengah boomingnya e-commerce di internet dan di mana saat ini mereka berada. Karena sering direkomendasikan, semua orang jadi tahu Amazon. Semuanya dimulai dengan toko buku online sederhana, dan hari ini Amazon adalah perusahaan paling berharga di dunia dengan kapitalisasi tertinggi. Di mana Amazon bukan hanya platform komersial lagi, namun sudah menjadi perusahaan besar di berbagai bidang bisnis. Misalnya dari mengembangkan komputer, hingga meluncurkan satelit di luar angkasa, dan selain itu masih banyak yang lain juga, dan lain-lain. Terlebih lagi, awalnya platform seperti itu hanya dapat diakses melalui browser di komputer. Selama beberapa tahun terakhir, aplikasi seluler muncul dengan perangkat mutakhir dan kemampuannya semakin berkembang. Internet menjadi dapat diakses lebih mudah serta luas dari perangkat seluler. Platform yang digambarkan pada slide ini adalah aplikasi seluler saat ini, yang dulunya adalah situs web dan telah berkembang lebih jauh ke dalam aplikasi seluler. Dan hari ini, tahap ketiga dari evolusi e-commerce adalah ekosistem yang kemungkinan besar pernah Anda dengar sebelumnya. Bagian kedua layar menggambarkan ekosistem yang sudah terwujud. Pada hari ini, Amazon adalah sebuah ekosistem dari layanan penyimpanan cloud hingga layanan musik, dan berbagai gagasan lainnya sudah mulai ada. Dan saat ini ada ekosistem baru yang sedang dikembangkan. Contohnya, Telegram. Saat ini sedang bersiap untuk menjadi ekosistem skala penuh. Telegram sebelumnya telah mencoba memperkenalkan layanan keuangan di dalamnya, misalnya untuk melakukan pembayaran, atau untuk memiliki dompet elektronik, atau misalnya juga dengan mata uang kripto, dan sebagainya. Namun, sayangnya gagasan tersebut dibatalkan, dan Telegram masih terus berusaha untuk menjadi semacam ekosistem. Sedangkan WhatsApp sudah menjadi ekosistem, sebagai bagian dari meta. Jadi, mengenai telegram memang belum menjadi ekosistemnya, serta WhatsApp itu sudah merupakan ekosistem global, yaitu yang digunakan sejumlah besar orang di seluruh dunia, yaitu memang WhatsApp itu ekosistem sebagian dari meta. Sekarang saya ingin menggambarkan aplikasi kami. Sampai saat ini, Jam4Me Market Space merupakan ekosistem besar yang menggambungkan beberapa program di dalamnya. Tidak hanya messenger yang sudah lebih unggul dalam hal fungsionalitas, karena pada awalnya fungsionalitas kami dirancang untuk penggunaan global. Jadi, mulai hari ini, ekosistem kami sudah memiliki kemampuan media massa dalam hal selurang publik, siarang langsung, dan lain-lain untuk para blogger dan influencer. Juga, terdapat pasar di dalamnya yang belum dimiliki aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistemnya. Jem4Me juga menawarkan layanan keuangan, serta kemampuan jejaring sosial. Ini semua adalah gagasan yang berada dalam tahap akhir hari ini. Sedang di uji dengan bantuan beberapa perusahaan yang menjual produk dan layanan mereka pada ekosistem kami. Dan membantu kami meningkatkan perolehan di tempat yang kami perlukan. Jadi, ekosistem kami sedang dalam tahap akhir untuk saat ini. Selanjutnya, saya akan menurut ke beberapa fitur utama dari ekosistem Jem4Me, dan kenapa ini membedakan kami dari platform yang lain. Misalnya, fitur konferensi video hingga seribu peserta merekam panggilan audio dan video langsung ke cloud tanpa perlu menimpang file ke perangkat. Konferensi yang modern dan grup panggilan video dengan kualitas HD. Aplikasi kami dibuat menggunakan teknologi terbaru, teknologi canggih, yang memungkinkan untuk menghadirkan fungsionalitas dan kemampuan yang mutakhir. Bahkan ketika membandingkan kualitas panggilan video dengan beberapa aplikasi lain, misalnya dengan koneksi internet, sinyal internet yang sama, maka Jem4Me, yaitu produk kami, jauh lebih umur. Produk kami jauh lebih baik. Karena aplikasi kami memungkinkan untuk mengirim informasi dalam jumlah besar tanpa perlu registrasi, tanpa perlu mendaftar, atau misalnya tanpa perlu melewati verifikasi tambahan. Jadi, Anda dapat mengirim informasi tanpa pemeriksaan, tanpa pendaftaran. Dan selain itu, produk kami yaitu Jem4Me, dia juga menawarkan versi lengkap ekosistem sebagai versi web. Ini memang hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Jem4Me jauh lebih baik daripada pisanginya. Dalam hal fungsionalitas, dalam hal kualitas, dan proses juga yang lumayan mudah. Selain itu, tim pengembang kami, tim developer kami, sangat fokus untuk segera meluncurkan fitur fintech di ekosistem kami. Ini tetap menjadi prioritas utama. Karena pengguna akan segera dapat menimpang uang di platform kami dalam 7 mata uang yang berbeda, yaitu 7 mata uang tersedia. Jika Anda ingin menimpang uang di platform kami, jika Anda mengambil keputusan untuk menimpang uang di platform kami, Anda dapat melakukannya menggunakan 7 mata uang yang berbeda. Anda juga dapat mengirim uang melalui transfer P2P secara gratis, atau juga pembayaran langsung di platform dan melalui kode QR, pertukaran mata uang, dan masih banyak lagi termasuk bekerja dengan mata uang yang ternkripsi. Ini juga tersedia di platform kami, yaitu mata uang yang ternkripsi. Pengguna dapat membayar menggunakan mata uang ternkripsi, misalnya untuk produk yang dibeli di market space. Semua ini adalah mungkin menggunakan teknologi canggih, teknologi mutakhir yang digunakan oleh messenger Jamfomi oleh produk kami. Semua ini memang dapat dilakukan, itu tersedia di produk kami. Mari kita lanjutkan, market space kami juga menawarkan opsi untuk membuat toko individu, menjual produk dan lain-lain, merencanakan acara dan lain-lain. Fungsi ini ditujukan untuk entitas swasta dan entitas perusahaan untuk menjadi tuan rumah tokonya sendiri. Dan saat ini sudah beroperasi dalam kapasitas penuh di Amerika Utara diikuti oleh Rusia, dan banyak negara akan segera hadir setelah akuisisi sepenuhnya disetujui. Upaya pengujian akhir saat ini sedang berlangsung, setelah itu sistem pembayaran gateway akan diluncurkan dengan kemampuan untuk membayar produk dan lain-lain apapun, mentransfer uang antara pengguna dan masih banyak lagi. Selain itu, saya ingin menilam lebih dalam di market space dan menginformasikan kemampuannya mulai hari ini. Semua informasi ini resmi dengan gambaran fitur terbaru. Pertama, integrasi pengiriman API yang memungkinkan opsi pengiriman otomatis untuk semua toko yang menawarkan opsi pengiriman kepada para pengguna. Saat ini, para pengembang kami, yaitu para developer kami sedang bekerja untuk mengintegrasikan dua perusahaan logistik untuk bekerja sama. Para pedagang hanya perlu membeli perusahaan pengiriman yang mereka inginkan pada pendaftaran awal yang kemudian akan mengotomatiskan semua logistik untuk pengiriman produk yang mereka jual. API memungkinkan untuk mengotomatisasi proses yang membuat platform lebih menarik bagi pedagang melalui pengiriman yang cepat dan tanpa kerumitan, apapun. Pertama, proses ini sedang diluncurkan di dua negara, yaitu proses ini sedang diluncurkan di Amerika Utara, dan juga tentu saja proses ini sedang diluncurkan di negara kami, yaitu di Rusia. Jadi, para developer kami memang mengerjakan hal itu untuk saat ini. Selanjutnya, gagasan penting lainnya adalah impor produk berdasarkan kategori. Ada banyak toko online yang saat ini tersedia di seluruh dunia. Tetapi, meluncurkan seluruh toko dengan berbagai produk di platform baru bukanlah tugas yang mudah. Karena memang setiap produk harus menerima deskripsi baru. Harus menerima bukan hanya deskripsi baru, tetapi juga gambar baru, harga, dan lain sebagainya. Ini akan memakan banyak waktu. Solusinya, platform kami telah mengembangkan alat khusus, yaitu instrumen khusus yang telah saya uji sendiri. Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan pedagang mengunggah seluruh produk toko mereka, deskripsi, dan lain-lain langsung ke platform MarketSpace sebagai satu file yang juga bisa diedit, setelah itu diunggah, dan sistem akan melakukan sisanya. Dan tidak ada perbedaan dalam jumlah produk. Mau itu misalnya 100 item atau misalnya 10.000 item, produk tetap akan ditransfer dengan mulus. Dan kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori. Jadi, para developer kami, yaitu para pengembang kami, memperkirakan kebutuhan dan kegunaan fitur ini sebelumnya. Dan telah digunakan selama beberapa waktu juga. Itu memang, kami memang memperkirakan hal itu. Kami memperkirakan kebutuhan dan kegunaan fitur ini. Menurut kami, ini sangat penting. Oleh karena itu, para developer kami, para pengembang kami sedang mengerjakannya. Fitur penting lainnya dari MarketSpace adalah kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence, AI, dan keterlibatannya dalam menciptakan penjualan di platform. Para pengembang dan perusahaan yang memimpin pengembangan aplikasi hingga saat ini adalah seorang pemimpin dalam pemrosesan data digital dalam jumlah besar dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan khusus. Yang juga ada di ekosistem kami, algoritma ini memungkinkan untuk melakukan analisis per produk di toko yang sangat berguna bagi pedagang ketika salah satu produk mereka dawarkan tidak terjual dan pedagang perlu menggetahui apa alasannya. Ini adalah mekanisme yang rumit bagi pengembang bagi para developer. Namun, sangat mudah digunakan bagi pengguna ekosistem. Karena saat pedagang menerapkan fitur ini, kecerdasan buatan menyiapkan penjualan untuk produk tertentu, misalnya menawarkan pedagang untuk menurunkan atau menaikkan harga produk untuk meningkatkan ketertarikan terhadap produk tersebut. Analisis akan mencakup di mana produk itu dijual kategori orang yang membelinya, misalnya kelopok usia dan jenis kelaming, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan data yang dihasilkan, sistem kami, sistem Jamfomi akan menawarkan misalnya kepada pedagang untuk memasang iklan di aplikasi, atau misalnya akan menawarkan opsi lain yang tersedia. Hal ini memang sangat bagus, fungsi ini, fitur ini memang sangat bagus dan berguna. Ini juga sedang dikerjakan oleh para developer kami untuk memperbaiki kualitas, untuk memperbaiki fungsionalitas produk Jamfomi. Oleh karena itu, kami membutuhkan analisis itu yang akan mencakup di mana produk itu dijual dan serta kategori penjualnya orang yang membelinya. Fitur lain yang saling berhubungan adalah deep analytics untuk suatu produk untuk pembeli dan toko di mana algoritma dapat mempelajari produk, mana, misalnya jenis apa, pasar mana, dan kisaran harga rata-rata. Juga, berdasarkan apa pedagang akan menerima rekomendasi untuk aktivitas komersial khusus mereka. Selanjutnya, sistem bahkan melangkah lebih jauh untuk mengembarkan di hari apa dalam seminggu dan kerangka waktu suatu produk biasanya dibeli. Jadi, jenis data ini sangat berguna bagi pedagang, karena mereka dapat membangun harga dan penjualan mereka sesuai dengan data untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan juga dapat mereka maksimalkan. Di zaman modern, setiap pasar harus memiliki, memang harus, wajib memiliki fitur seperti itu. Namun, sayangnya, tidak semua memilikinya sedetail ekosistem gem for me. Ekosistem gem for me juga menawarkan kemampuan untuk membuat versi web toko mereka sendiri di market space. Misalnya, jika Anda melihat Aliexpress, ia memiliki aplikasi seluler dan opsi web yang nyaman, memaksimalkan kemampuan komersial ekosistem mereka, dan membuka lebih banyak selurang untuk pedagang dan pembeli. Karena pengguna yang belum menginstall aplikasi seluler masih dapat melakukan pembelian melalui situs web. Hal ini juga mungkin, dan mereka tetap dapat membeli sesuatu, itu melakukan pembelian via situs web. Hal ini juga mungkin. Deep Links adalah kemampuan berguna lainnya yang ditawarkan ekosistem gem for me. Misalnya, suatu produk memiliki ulasan atau komentar dalam artikel di aplikasi. Pengguna dapat membuat tautan langsung, yaitu link langsung, tautan langsung ke komentar atau ulasan tersebut, dan membagikan tautannya kepada orang lain. Dengan deep links, pengguna akan langsung dialihkan ke komentar atau gagasan yang dibagikan. Fitur ini sudah beroperasi dan mereka yang telah menginstall aplikasi dapat mengujinya. Ini bukan fitur yang sering terlihat, meskipun cukup berguna untuk dimiliki. Karena tidak ada fitur semacam ini yang dapat membantu menganalisa ulasan itu sendiri, alat ini, yaitu instrumen ini, melakukan analitik yang jauh lebih baik daripada rata-rata. Misalnya, ia melakukan analisa regional dan juga bertarget. Karena suatu produk mungkin memiliki beberapa ulasan bintang 4 atau bintang 5 dan juga beberapa ulasan rendah. Yaitu, instrumen ini, alat ini akan menganalisa alasan inti untuk ulasan tinggi dan rendah dari vilayah tempat ulasan itu berasal. Memang, ini sangat bagus dan sangat menguntungkan. Hal ini memungkinkan pedagang untuk segera bereaksi terhadap faktor eksternal dan mengurangi potensi kerugian di masa mendatang, di masa depan. Misalnya, atau mengatasi masalah, mencegah masalah yang serupa dari pelanggan lain. Menurut pendapat kami, instrumen ini akan benar-benar membantu para pedagang kami untuk memperbaiki proses penjualan mereka. Untuk meningkatkan prestasi mereka. Dan, menurut kami itu memang bagus. Oleh karena itu, kami melakukan analisis ulasan itu dan menambahkan fungsi instrumen itu. Kode QR produk juga merupakan alat atau semacam instrumen yang cukup modern yang dapat membuat pembayaran, tautan, dan gagasan lain yang menjadi lebih cepat. Kode QR bersifat individual per penggunaan dan dihasilkan secara instan. Menhilangkan kebutuhan untuk melakukan transfer di ATM, penggunaan kartu bank, dan lain-lain. Fitur yang sama didarapkan di market space kami. Mari kita asumsikan, seorang pedagang di market space juga memiliki toko fisik. Pada umumnya, setiap label harga di setiap produk akan menggambarkan kode QR. Fitur ini memungkinkan pedagang untuk menerima bentuk pembayaran lain melalui kode QR. Selanjutnya, jenis transaksi ini instan dan uang akan diterima pedagang dengan segera. Fitur ini memungkinkan untuk menghilangkan pemrosesan pihak ketiga seperti bank membuat transaksi P2P melalui platform market space yang menawarkan pembayaran non-tunai atau misalnya yang juga menawarkan pembayaran bebas komisi. Jadi transaksi P2P juga diperbolehkan, dapat dilakukan, dan ini memang luar biasa. Fitur ini sangat bagus. Oleh karena itu, kami memang memutuskan untuk menambahkannya dan memperbaiki fungsionalitas produk akhir, produk Jamfomi, yaitu kode QR. Sangat bagus. Bagaimana dengan standar pembelian dan penjualan suatu produk? Well, market space juga akan menawarkan penyewaan produk dengan pembayaran dari waktu ke waktu dengan asuransi. Proses ini akan berjalan sangat mudah. Katakanlah, seseorang membutuhkan boranya untuk satu hari, kemudian dia menempatkan produk di market space. Menyewaan untuk waktu yang dibutuhkan, sementara uang yang dia bayarkan akan berfungsi sebagai jaminan pengebaliannya. Sedangkan asuransi akan menanggun produk itu sendiri. Fitur ini meluas keberbagai macam produk yang dapat disewa dan tidak banyak platform yang dapat menawarkan fitur ini. Jika bukan karena market space, seseorang yang memiliki lima sepeda untuk tujuan persewaan harus membuat situs webnya sendiri, melakukan pemasaran dan juga membuat sistem untuk pengembalian dan asuransi yang aman. Namun ini semua sudah didangani oleh market space dan pedagang hanya tinggal mendapatkan keuntungan. Selain itu, halaman utama toko yang baru akan ditata dengan isyarat dari merk. Seperti latar belakang, warna, font, logo, tombol, dan tata letak ikon. Anda mungkin pernah melihat beberapa toko dengan halaman produk yang terlihat sama. Jadi, ketika pengguna beralih halaman, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada perubahan visual. Meskipun memiliki banyak variasi produk, gagasan ini dapat membingungkan pembeli karena tidak ada perbedaan di antara produk. Untuk mengurangi masalah ini, pengembang kami telah mengembangkan fitur dengan rilis yang direncanakan pada kuartal ke-3 tahun 2022 ini. Di mana setiap halaman utama toko akan ditata dengan isyarat merk atau misalnya pedagang juga. Hal ini memungkinkan untuk mengubah font, mengubah tata letak, dan gaya tombol juga, serta latar belakang atau misalnya font, dan lain-lain. Karena memang bahkan perubahan kecil ini juga untuk membedakan diri dan merk mereka dari orang lain di platform market space kami. Itu menurut kami, fungsi ini itu memang sangat menarik, sangat luar biasa. Misalnya, teman-teman memang dapat mengubah latar belakang, warna font, logo, tombol, fungsi lain juga, fitur lain. Ini memang bagus, ini menjadi kayak user friendly, dan ini meningkatkan tingkat interaksi antara platform kita, platform Jamfomi, dan pengguna akhir. Tetapi, misalnya, memang banyak variasi produk yang tersedia, tetapi memang dapat membingungkan pebelinya, karena memang kelihatannya sama. Tidak ada perbedaan di antara produk-produk. Jadi, memang fungsi ini, rilisnya direncanakan pada kuartal ke-3 tahun 2022. Dan semoga ini terjadi, semoga ini nanti diimplementasikan rencananya. Dan gagasan menarik lainnya yang ditawarkan platform market space kami adalah program rujukan. Dan penghargaan bagi pengguna yang mengundang pengguna atau merk, brand baru untuk bergabung dengan platform kami. Market space akan menarik dengan bonus atau diskon di platform. Program rujukan akan memiliki beberapa tingkat penghargaan. Fitur ini telah selesai secara teknologis dan tinggal menunggu peluncuran skala penuh dari market space. Ini berarti bahwa ini akan segera diluncurkan dan diimplementasikan, diterapkan dalam produk kami, yaitu di market space. Yang sudah saya katakan sebelumnya, ini juga merupakan gagasan yang sangat menarik. Salah satu gagasan yang mungkin yang paling menarik, yang ditawarkan platform market space kami. Yaitu program rujukan, juga disebut program referral dan penghargaan bagi pengguna yang mengajak pengguna lain atau brand baru untuk bergabung dengan platform kami. Selain itu, dengan ketersediaan utusan mudakhir dalam ekosistem. Setiap tokoh akan memiliki saluran, misalnya semacam channel dan obrolan mereka sendiri untuk interaksi yang paling efektif dengan pelanggan, dengan klieng. Dalam cat atau obrolan tertentu akan berisi pengguna yang sebelumnya telah membeli produk yang sama dan pengguna dapat menggajukan pertanyaan-pertanyaan apapun, misalnya yang terkait dengan produk tersebut. Fitur ini selektif untuk setiap pedagang itu memang selektif tergantung pada apakah pedagang ini ingin mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini. Jadi fitur ini memang selektif dan opsional, dapat diaktifkan dan dapat dinonaktifkan juga. Untuk memiliki channel dan obrolannya sendiri. Selanjutnya, jika pedagang ingin membawa fitur ini ke tingkat berikutnya, mereka juga dapat membuat polling atau voting dan kuis yang merupakan alat, yang merupakan sejenis instrumen yang juga dikunakan oleh telegram. Telegram Marketspace akan menggunakan fitur ini untuk meningkatkan layanan dan interaksi pelangan bagi mereka yang telah melakukan pembelian atau berniat untuk melakukan pembelian juga. Ini adalah pasar pelangan dan memang setiap pedagang berusaha untuk memberikan pengalaman membeli terbaik bagi setiap orang, bagi setiap individu. Ini memang sangat penting juga, fitur ini memang dapat membawa produk kami ke tingkat berikutnya. Jika kita memang menambahkan fitur untuk berinteraksi yang sama seperti di telegram. Ada ide juga bahwa market space akan menggunakan fitur ini untuk pelanggan untuk membuat interaksi proses komunikasi lebih menarik, lebih aktif mungkin ya, lebih disukai oleh para pengguna. Ini juga sangat penting menurut kami. Dan ya, kemampuan penting lainnya di zaman modern adalah pembayaran barang dan jasa dengan mata uang kripto dalam satu klik. Ekosistem kami akan memungkinkan untuk melakukan pembelian seperti itu dalam kripto karansi. Sementara pedagang akan selalu menerima uang dalam mata uang yang mereka inginkan terlipas dari metode pembayaran yang digunakan pembeli. Mata uang kripto mengambil ahli dunia dan merupakan keuntungan lain bagi market space untuk digunakan. Dan selain itu, ekosistem Jamfomi juga meluncurkan sistem iklan Jamfomi akan meluncurkan sistem iklan Jamfomi dalam waktu dekat karena saat ini sedang diuji. Sistem ini akan memungkinkan untuk melakukan promosi iklan dalam ekosistem untuk setiap pedagang di platformnya. Ini hanyalah beberapa fitur berguna yang ditawarkan ekosistem kami dan platform komersialnya cukup unduh aplikasinya dan periksa sendiri. Apa yang disampaikan hanya sebagai pembawa pesan yang telah berkembang menjadi ekosistem dengan kemampuan komersial? Kombinasi dari semua fitur ini di market space menggambarkan pendekatan individual kepada setiap pedagang yang membantu untuk memaksimalkan efisiensi toko dan mengurangi potensi kerugian dari melakukan aktivitas komersial online. ekosistem Jamfomi sedang dikembangkan dan diselesaikan untuk digunakan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Ini adalah produk kooperasional dengan 30 juta pengguna. Dan yang dan berinvestasi dalam produk semacam ini adalah bentuk usaha yang sangat bagus. dan saya sendiri sangat bangga untuk menjadi bagian dari tim yang telah membuat dan mengembangkan produk dengan skala seperti itu. untuk saat ini hari ini pada catatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Anda atas perhatian atas kehadiran Anda semoga Anda suka sama presentase ini semoga informasi yang disampaikan mengenai market space mengenai Jamfomi mengenai proyek komersionalnya itu memang menjadi lebih jelas dan mudah dipahami semoga informasi yang disampaikan hari ini memang berguna dan dapat membantu Anda membangun bisnis Anda sendiri terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati